Beginilah dampak serangan Iran pada Sabtu 13 April 2024 yang mengincar pangkalan udara militer Israel. Bekas serangan tersebut membentuk lubang besar di tanah tepat di sebelah infrastruktur konstruksi di pangkalan udara Nefatim. Lubang besar itu tercipta dari serangan udara Iran yang lolos dari kubah pertahanan Israel. Namun bagi Israel serangan tersebut hanya mengakibatkan kerusakan ringan. Israel juga memastikan pangkalan militer tersebut tetap beroperasi sembari dilakukan perbaikan. Iran disebut harus meluncurkan sekitar 300 drone dan rudal untuk bisa menembus pertahanan udara Israel. Namun Israel mengeklaim telah mencegat 99% dari jumlah rudal dan drone yang ditembakkan ke wilayahnya itu. Sebagai informasi serangan Iran itu dilancarkan sebagai aksi balasan atas serangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Dalam serangan itu Israel menewaskan dua komandan tinggi Iran. Tragedi itu pun memicu Iran mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Israel. Menanggapi serangan tersebut Israel menegaskan akan membalas serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan balasan itu dilancarkan untuk memberi tekanan terhadap Iran. Meski begitu Netanyahu memastikan Israel akan membalasnya dengan bijaksana. Di sisi lain pihak internasional mendesak Israel untuk menahan diri dan tidak melakukan serangan balasan terhadap Iran. Terima kasih telah menonton!